Pasien KB kita itu, ini yang saya ingat sampai sekarang ya, itu memasang spiral, kemudian hamil. Nah, garan pun ya, membawa celurit semacam arit batik itu di apa ini ya, di meja saya, di khusus mas. Dengan apa ini ya, pokoknya ini tanggung jawabnya dokter. Nanti kalau apa ini, IUD-nya menancap di kepala anak saya, ini tanggung jawab dokter. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Saya Dr. Gunawan Setiadi MPH, Tuan Rumah dari Podcast Jarak Jauh, obrolan orang-orang kesehatan. Oke, kita segera temui narasumber kita kali ini. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Sutri Hajo, Dr. Spesialis Mata. Terima kasih Dr. Sutri Hajo sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Kita mulai aja, ini mulai yang cerita zaman dulu aja dulu ini. Apakah Dr. Sutri Hajo bisa cerita beberapa kejadian yang mengesankan sewaktu bertugas di pusus mas? Ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Dr. Gunawan Setiadi. Scientist HIV, WHO yang berdudukan di New Delhi terakhir. Sahabat saya sejak mahasiswa FKU GM tahun 1974 sampai sekarang ya, Mas Gun? Ya, ya, ya. Setelur-setelur. Ya, Mas Gun. Sebetulnya begini, Mas Gun. Seperti panjenengan dulu di pusus mas itu kan anu ya, kita masih awal-awal di pusus mas tahun 1974 mulai apa ini, infres pusus mas pertama kali. Jadi saya waktu itu menjalani infres di pusus mas Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Mulai 1983, Mas Gun. Ya, sebagai mana layaknya, apa ini ya, dokter yang masih awal, saya dokter kedua, tapi dokter pertamanya ini hanya bertahan dua tahun, kemudian pindah, kemudian diganti, saya ganti. Jadi pusus mas kami ini sangat sederhana, Mas Gun. Bangunannya dari kayu, galam, apa ini, merupakan rumah panggung. Anggutannya 12 orang, staff termasuk saya, 13. Kemudian kendaraannya sangat-sangat sederhana, yaitu diantaranya adalah Suzuki A4 tahun 1976, 86 ya, padahal saya datang 83, jadi umur 7 tahun. Kemudian ada, ini, Yamaha V75 dari BKKBN. Yang ketiga adalah kapal kelotok kecil, apa ini ya, berbahan bakar solar, kecepatannya, mungkin Mas Gun juga pernah ngalami itu, hanya 10-15 km per jam. Ya, ya. Yang maklumlah. Jadi kami di pusus mas ini ya, terpaksa mengajari, apa ini, staff kita, kadang kita pakai sandal, ya saya harus memimbing, harus pakai sandal. Tidak sepan dari pasien, kita juga harus, apa, memimbing, kemudian mengajari pasien sendiri. Ada pasien yang sudah sepuh, putri, ngerokoknya, apa ini, Mas? Tebel itu kalau bahasa kita di Jawa seperti rokok-klobot itu. Jadi saya harus ngajari ibu, harus turunkan apanya ini, kakinya, ya bukannya dokternya minta dihormati, tapi dokternya kan yang akan mengubati ibu. Ya tuh hai ya, tuh itu artinya le, Mas Gun. Oh! Ya, enggak apa, ya. Ya itulah, ya anunya, apa. Kemudian, untuk program, Mas Gun. Program itu yang, kalau program pusus mas ini karena sudah ada dokter, sudah berjalan, tapi yang saya lihat itu program keluarga berencana misalnya. Itu, jadi kebanyakan ini, ibu-ibu di Kalimantan Selatan, itu kalau diperiksa dokter kakung, dokter pria, itu tidak beresok. Ya, jadi program beruang KB itu harus bersama-sama dengan apa ini ya, Safari Kodem, atau Safari Pores, atau Safari Pemkap, nanti dokter beda nomor reksa. Nah, enaknya saya waktu itu gitu, Mas Gun, ya. Dokternya datang, tidak ada yang bekerja, karena tidak mau, apa ini diperiksa dokter ya, dokternya ngerokok-ngerokok aja. Ya, itulah, ya. Kemudian salah satu, ada satu cerita, Mas Gun. Pasien KB kita itu, ini yang saya ingat sampai sekarang ya, itu memasang spiral, kemudian spiral ini, kemudian hamil. Nah, Bapak ini, seorang transmenikiran asal Semarang, saya ingat betul. Itu karena sudah hamil sekitar 6 bulan atau 7 bulan, perutnya sudah besar, garan pun, ya. Membawa celurit semacam arit batik itu di, apa ini ya, di meja saya, di pusus, Mas. Dengan, apa ini ya, pokoknya ini tanggung jawabnya dokter. Nanti kalau, apa ini, IUD-nya menancap di kepala anak saya, ini tanggung jawab dokter. Akhirnya karena, ya, program KB itu adalah program nasional ya, kita rumput dengan Pak Camat, dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Grandamil, kemudian, kita bawa ke RSUD Kabupaten, di foto ternyata ya, IUD itu sudah tidak ada, Mas. Akhirnya ya, melahirkan dengan selamat, ya Alhamdulillah. Yang kedua ada lagi, untuk program imunisasi, itu juga karena kita ini dokter pendahulu, itu yang diimunisasi, kalau di PT, biasanya itu kan panas ya, Mas Gun. Nah, kemudian ada salah seorang ini ya, orang tua pasien, itu Bapak, itu mengeluh karena putranya 2-3 hari kemudian panas, ibunya tidak bisa membantu di ladang, nah, sehingga dia pada waktu jurim kami datang untuk follow-up itu, dikejar dengan apa ini ya, mau dipukul dengan kayu. Ya, akhirnya kan karena kami ya, namanya dokter ya, koordinasi dengan Kapolsek, dengan Pak Grandamil, bisa ditahui dengan baik lah, artinya, Bapak itu akhirnya oleh Bapak Polisi, diantar untuk ke Puskesmas, bicara baik-baik, diantar oleh aparat, ini, minta maaf ya, program berjalan TKC lah. Kemudian, ada lagi satu Mas Gun, yang agak memkas di hati saya, itu, saya dipanggil di daerah transmigrasi, kira-kira sejauh 10-15 km dari Puskesmas, itu melalui sungai Keruk ya, sungai Barito, di Keruk sungai Tersi Primer, kemudian sungai Sekunder, bayi ini saya datangi, ternyata letak presbo, itu bokong ke bawah, sudah keluar, kepala masih ada di dalam jalan lahir. Nah, kemudian, menurut, apa ya, guru-guru kita dulu, kan harus kita, ini ya, pakai prasat monso ya, itu ternyata berhasil Mas Gun, dan berhasil ini, berhasil keluar, tapi kan bayi sudah meninggal. Ya, itu artinya, ya pada tugas-tugas yang akan datang, kita terangkan kepada, apa ini masyarakat, bahwa sebetulnya, di Puskesmas kan sudah ada, tenaga, sudah ada ruang perawatan, hanya mungkin belum dimanfaatkan dengan baik. Itulah problemnya, pada waktu juga, apa ini, namanya pendahulu ya. Satu lagi Mas Gun, ya, ya, silahkan. Saya membawa sepeda motor butut saya, itu menyebrang sungai Barito. Ya, ya. Itu kira-kira kalau, di Hulu itu kira-kira ya, sekitar 200 meter lah, apa lebarnya sungai itu. Nah, sepeda motor saya ini, dibawa oleh, Bapak, apa ini, motoris kelotok itu ya, itu hanya diikat dengan tali revya kecil. Kemudian, perawat saya itu memegangi. Ya, ya. Saya bilang, Pak, ini kok talinya kecil sekali, bagaimana kalau jatuh? Nah, apa jawab beliau? Bapak ini kan tugannya dokter, jadi kalau dokter itu disana nyebutnya dokter. Ya, ya. Tugannya dokter, karena usaha inilah, pokoknya percayakan sama Ulun, jadi percayakan sama beliau aja. Ya, ya. Ternyata ya, kena gelombang, sampai ke, apa ini ya, ke, seberangnya selamat Mas Gun, berarti itu ya, inti moralnya ya. Ya, ya. Kita harus menghargai orang lain lah. Ya, ya. Tidak usah sok pinter kita ini, ternyata beliau yang sudah tugas sehari-hari itu ya, ya lebih canggih dari kita. Tapi beliau tidak bisa nyuntik, tapi beliau bisa naleni, apa ini tadi, motor di kolotok lah. Itu ya, Mas Gun. Ya, ya. Ya. Tadi pengalaman Dr. Sutri Hadzo sangat mengasihkan waktu di pusus, Mas. Selama di program PPDS, mungkin ada kisah-kisah atau beristiruah suri-suri juga yang mengesatkan. Mungkin silahkan dibagi. Terima kasih, Mas Gun. Memang, kalau PPDS ini namanya kita pernah mengalami ya, ya seru, ya takut, ya seneng, ya khawatir, ya. Saya masuk PPDS itu 1-9-8-8, Mas Gun. Jadi saya di pusus kemas selama 5 ton 10 bulan. Ya. Saya masuk bertiga, itu kebetulan yang tiga orang itu satu angkatan saya, 1-9-7-4. Nah yang satu orang juga dari UGM, tapi usianya sudah sedikit di atas kita. Ya, kita sudah kompak pada waktu mau masuk itu, kita harus bekerja baik, apa ini, belajar baik, tidak usah membantah senior, kan begitu toh. Antrek istilahnya, Mas Gun, ya. Ya, ya. Itu kita membuat kejutan, Mas Gun. Jadi pada waktu hari pertama masuk, itu saya ingat betul itu hari Senin. Hari Senin itu laporan kasus, hari Rabu itu referat, hari Sabtu itu jurnal reading. Jadi pada waktu masuk itu, di ruang konferensinya senior kita, dosen-dosen kita, itu unjuan, ya, minuman itu yang biasanya dihidangkan oleh Mbak Gisi, itu kita tackle, Mas Gun. Oh. Jadi, teman saya itu membawa satu, saya menghidangkan satu-satu kepada wadah senior-senior itu. Kita diberi tepuk tangan oleh para senior-senior itu. Ya, ya, mungkin ya, mungkin itu menunjukkan niat kita bahwa kita mau, ya, ya disuruh apapun maulah, ya. yang namanya cantri itu yang manut pegawannya, gitu loh. Ya, ya, ya. Ya, itu Mas Gun. Kemudian, yang kedua, itu selain sebagai fungsi PPDS, yang saya ingat itu karena banyak tugas, ya. Kami juga membantu di Bank Mata, di bagian sekretariat, walaupun apa ini, sekretaris Bank Mata DIA ini sudah ada sendiri, dosen kita, senior kita, tapi tetap kami ini yang membantu bekerja lah, jadi sekretaris bayangan, yang satunya beliau sekretaris eksekutif, saya sekretaris bayangan. Selain itu, saya juga ditunjuk menjadi sekretaris Ikares, Mas Gun. Ikatan Residen Rumah Sakit Sarjito. Oh. Ya, itu yang kebetulan itu ketuanya adalah senior saya waktu itu Dr. Endang Makmuryati Jualani. Ya, kemudian saya, Tri, kamu karena manutan, kamu tak datangkan sekretaris ya, saya mau ajak ya. Tugas saya itu, Mas Gun, setiap satu bulan sekali, itu setiap lab, ya, banyak dalam, bedah, anak, kandungan, mata, THT, dan sebagainya, itu bergiliran mengajukan kasus yang kasus ini melibatkan minimal tiga, ini ya, tiga lab. Jadi nanti kita menghubungi konsultan untuk dibahas bersama-sama di ruang albiturium RS Sarjito pada waktu itu. Selain itu, kalau ada urusan-urusan antara ikatan residen dari apa ini, musas lain juga kita ikut bekerja juga. Kemudian, juga membantu senior kita, dosen kita, kalau mau kuliah, mendarekan, nyupiri, kemudian nyiapkan, waktu itu belum ada, masih OHP ya, Mas Gun? Iya, kalau perlu kita nulis ya, kalau tidak di print dulu, kemudian di print di plastik, kadang-kadang kita nulis dengan spidol yang bermacam-macam, itu ada merah, hijau, kuning, biru itu, waktu itu. maklum 1988 itu ya. Kemudian yang ketiga, Mas Gun, saya ini di, apa, di bagian mata itu terkenal sebagai presiden Jowo, ya, pintur bosong Jowo, kalau bosong lipis, kalau saya ditinggalkan selesai, kemudian kembali menjadi kepala kalap mata, mau mantu, tapi bukan di gedungnya, pada waktu serah mantan itu, saya yang diserai, apa ini ya, menjadi pranoto coro. Waduh. Saya dipanggil, apa, kamar beliau, dokter Sudri Ajo, pintur bosong Jowo, jadi segede dok, nge, besok jadi pranoto coro, acara saya, anu ya, menopo pasrah mantan ya, ya, saya kaget dok, menopo membuatkan yang profesional, nanda yang profesional, besok di gedung, sekarang ini besok, anu aja dokter Sudri aja, ya, ya, terima kasih dok, nanti saya akan tanya kepada kakak saya yang sering nyerahkan mantan, akhirnya pun, besok ya berjalan, sukses mas Gun, sehingga, waktu itu, saya ingat betul ya, dokter Suryanto Sintusubroto, waktu itu, Direktur RRSU, dokter Sarito, nyedai saya, di, sebabnya aku mantu jadi pranoto coro-coro ya, 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 mungkin itu aja Mas Gun, untuk residen ya, namanya residen ya, soalnya manut dan manut, sukses ya, lulus gitu aja, ya, ya, oke, mengapa dulu memilih untuk sekolah di kedokteran itu memang karena doa keinginan orang tua atau memang ada sesuatu yang mendorong? ya, maturun Mas Gun, begini Mas Gun, sebetulnya, ini agak primordial ya, alasannya ya, waktu itu, 1968, kakak saya pertama itu mempunyai putra, itu juga cucu pertama dari keluarga kami, dari ibu bapak kami, nah, pada umur dua bulan, itu, menderita sesak nafas, kemudian, saya ingat betul Mas Gun, karena saya ikut menunggu, masuk RS, opnamo di rumah sakit Betesda, selama kalau tidak salah, satu minggu, itu, akhirnya pun tidak tertolong dan sedoh, kelihatannya, kalau saya lihat-lihat sekarang, mungkin, diagnosenya itu, apa ya, mungkin pneumonia ya, ya, nah, karena kakak saya ini, apa ya, meneriteladan bagi saya, putra pertamanya putri, kakak saya ini putri Mas, ya, kakak putra pertamanya putri, umur dua bulan, itu dibawa, sendiri oleh kakak saya, ini dengan, sudah di, pengkos kain putih, kemudian dibawa dengan ambulan, saya menemani kakak saya, duduk di ambulan, di belakang ini, di bagian belakang, waktu itu kelihatannya, belum ada AC ya Mas Gun, ya, saya merasa panas gitu, ya, dibawa kondur ke rumah, sehingga keluarga yang di rumah itu, waktu itu juga belum ada telpon, ada kure dulu, yang memberitahu, sehingga yang di rumah sudah, siap, barangkali hal itulah yang mendorong, kami ya, keluarga kami, le, mbok, soalnya, kuat ya, atau, iso ketompo ya, sekolah kedokteran, itu barangkali, melencot saya juga, ya, mudah-mudahan, akhirnya ya, mungkin, seolah mengabulkan, saya, apa ini, bisa masuk kedokteran, walaupun, suruh saya sebutnya, bukan penyakit dalam untuk anak, tapi ya, nyasarnya di mata, sih, ya, kira-kira gitu ya Mas Gun, ya, 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 kenapa dulu kok milih mata, milih spesialisasi penyakit mata itu, Mas Gun, saya teruskan tadi ya, anu, ya, 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 silahkan, silahkan, jadi kakak saya itu waktu itu, kakungnya itu, anu, tugas di, ini, di, di Yugoslavia, karena pada waktu itu, pada Bungkarno itu, kalau mengirim tentara kan, ke Rusia, itu ya, nah, itu suatu kejadian itu, dilalahnya, ya, pernah suatu saat saya itu, dolan-dolan ke Eropa ya, dengan teman-teman itu, kalau nggak salah, itu dari Irland, kemudian ke, Prancis, kemudian ke, Suez, kemudian ke, Italia, nah, di, di, di dekat Pelabuhan Genoa itu kan, di jauh sana itu tampak Kroasia ya, pecahannya negara, mana apa, Yugoslavia dulu ya, yang menjadi Bosnia, Kosovo, lalu apa ini, Kroasia, nah, Pak Driver itu, bilang, ya itu loh, that's my country, itu negara saya, terus saya bilang, loh negara-negara mana Kroasia, loh, kakakku dulu, anu, pendidikan tentara di Beograd, Yugoslavia, saya bilang, loh, coba telponkan kakakmu, ya, nah, waktu itu, akhir-akhir-akhir 10 tahun yang lalu, masih, ya, ya, saya telpon kakak saya, ini yang putranya meninggal, yang pertama ini, ya, ya, eh, dia ngomong-ngomong dengan bahasa ini ya, bahasa Yugoslavia, itu rupanya asik juga ya, oh, kakakmu, apa ini, oh, tentara yang baik, katanya itu, nah, dia bilang, nyebutkan dulu yang mengirim Soekarno, memang betul itu, ya, 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 ya. Kemudian, langsung ditempatkan di tempatnya sekarang atau di, sesudah mata, langsung di, langsung di, langsung di, langsung di RMS Udingan juga, karena kami, sudah pernah di, anu, ya, waktu itu sudah pernah di luar Jawa, boleh memilih di Jawa waktu itu, di Jawa Timur, kami menghadap Pak, kalau nggak salah waktu itu masih Bapak Aka Kanwil ya, diberi tiga pilihan satu Sumenok itu Madura paling timur, yang kedua Pacitan, Jawa Timur paling selatan, yang ketiga Nganjuk saya memilih Nganjuk karena kalau di Nganjuk itu, kalau waktu itu Kanyunya saya tugas di Solo Mas Gun di pus-pusnas penumpeng kota ya, sebagai dokter gigi ya, batin saya kalau naik sumber Kencono itu dari Solo, tidur-tidur ya nanti tiga jam sampai Nganjuk ternyata betul Mas Gun, ya, berangkat jam 4 pagi, jam 7 pagi udah sampai di Nganjuk, gitu naik bis umum itu, ya selama satu tahun saya duduk, itu Mas Gun terus apa namanya selama ini, Nganjuknya terus di Jogja terus, atau? oh enggak, ikut Nganjuk, ikut Nganjuk ya, sama-sama pensiun Nganjuk sudah Ngu Adi Yuslo sekarang S3 sudah sangat sepul ya, belum sangat ya sudah sepul saja lah S2 ya oke mengenai pengalaman sebagai dokter spesialis mata di Nganjuk tentunya ada beberapa hal yang yang mengesankan lah gitu ya ya, begini Mas Gun pada waktu itu kami di Nganjuk nah sekarang di Nganjuk kami ini sekarang dokter matanya sudah 8 ya, 8 jadi waktu itu saya diminta oleh Direktur RSUD Kertasono Dr. Sudiracu bahwa minta tolong praktek di RSUD Kertasono nanti kita jemput ambulan saya ini karena orangnya malesan itu ya akhirnya sampai 3 tahun tidak apa ya tidak berangkat ke sana ya akhirnya ada adik kelas junior kita dari UGM juga yang masuk akhirnya masuk ke RS Kertasono ya kemudian waktu itu Mas Gun penduduk itu kira-kira kok saya tidak salah ya itu 1.052.000 orang ya sekarang penduduk kira-kira baru tambah sedikit mungkin 1,15 juta dan apa ini kopulasi dokter matanya sudah bertambah 7 ya penduduknya tambah sedikit jadi ya mungkin ya tidak apa lah malanget kita ini kemudian begini Mas Gun pada waktu itu banyak karena saya juga dokter pendahulu di apa ini mata di nganjuk kalau 4 besar sudah lama ada THT sudah ada lama saraf sudah ada tapi untuk yang 4 kecil itu saya termasuk yang awal sesudah THT baru mata itu karena ya dipuskan Mas juga belum ada perawat mata kemudian program kesehatan mata di dinasihatan juga belum berjalan itu belum berjalan dengan baik maksud kami sudah ada itu belum baik banyak ini ya penyakit penyakit mata itu yang datang pada ke rumah sakit itu dalam ini ya grid yang sudah lambat ya lambat itu mungkin ya satu karena apa ini ignoransi karena ketidaktahuan tapi mungkin kedua juga karena neglected barangkali neglected karena ketidakwaspadaan atau kelalian keluarganya contohnya begini Mas Gun katarak datang sudah hipermatur dengan glaucoma dan dengan uveitis nah sudah kita telusur sebetulnya sebetulnya ada yang penderita itu sebenarnya keluarganya mampu tapi diantara sebagian juga ada yang tidak mampu juga lah nah makanya dengan sekarang dengan adanya program JKN JPPJS Mandiri kemudian kes ini sudah sangat-sangat tertolong dan kasus-kasus begitu mungkin sudah sangat diminimalisir kemudian tugas rangkap saya Mas Gun selain Pak Kedotor Mata saya juga menjadi sekretaris komite medik saya juga menjadi sekretaris ID Cabanganjo saya juga menjadi sekretaris komite sekolahnya anak-anak saya jadi di SMP juga jadi sekretaris di SD juga jadi sekretaris memang saya pernah cita sama Mas Gun saya ini jabatan saya ini bukan kepala Mas Gun tapi sekretaris tapi saya pernah matur Mas Gun jangan kecil hati menjadi sekretaris sekretaris bukan leher kalau kepalanya tidak ada lehernya tidak bisa tegak kadang-kadang kadang-kadang kepalanya ada lehernya tidak ada kakinya tidak ada pembantu umumnya tidak bisa tegak ya itulah orang-orang seperti kita pelajarnya dokter Tony Sajimino Marum ya kamu itu bekerja itu bukan kamu sendiri tapi tim bener ya Mas Gun ya tidak bisa kita bekerja sendiri itu Mas Gun mungkin ya iseng-iseng aja lah yang lainnya itu ya biasa-biasa tugas hari-hari ya operasinya kalau masyarakat juga kalau ada program ya kita ikut kalau enggak ya ya mungkin di operasi aja jaga malam ya ikut bahkan saya pernah pada waktu awal sebagai dokter mata itu saya oleh direktur RSUD itu 194 itu diharuskan jaga IGD oh iya Mas Gun jadi saya jaga IGD itu IGD sebagai dokter umum padahal kan saya sekolah mata 5 tahun baru 5,5 tahun baru lulus jadi kan sudah lupa ya ya tapi saya enggak apa-apa oke berangkat aja nah biasanya kalau itu ada pasien ya perawat ini saya meriksa-meriksa perawatnya ya-ya-ya macam-macam saya tanda tangan ya orang udah dok beres dok ini tidak memainkan tugasnya tapi saya tetap bekerja ya namanya perintah direktur harus kita laksanakannya ya itu suka dukanya betul-betul itu jadi dokter IGD saya sebagai dokter spesialis mata itu ini mengenai apa apa nasihat dokter Sutri Harjo kepada anak muda yang baru lulus SMA yang ingin masuk fakultas kedokteran apa nasihatnya begini Mas Gun menurut saya nomor satu harus belajar tekun kemudian mau tidak mau yang mau masuk kedokteran kedokteran itu kan grade-nya paling tinggi bukan kita menyombong sebagai dokter untuk mencapai itu walaupun anak kita yang mau masuk FK ini ranginya tinggi di sekolah tapi kan pesayangnya banyak ya harus sejak keras lah ya kalau perlu menikah mengikuti bimbel ya kemungkinan mengikuti kalau zaman sekarang ini bimbelnya ada daring ada luring ya silahkan ya kemudian ini Mas Gun untuk anak-anak muda yang cerita-cerita tinggi ini boleh ya saya mau nembang mici ya ya silahkan silahkan ini kelihatannya agak relevan ini ya ini jawab asli Mas Gun mohon maaf boleh ya ya silahkan ya ini untuk anak-anakku ya yang karena sekarang ini bersaing ketat dan kita memerlukan apa itu usaha yang keras never give up jangan pernah menyerah ya kerja keras ya dari manapun asalkan jujur diselipelin jujur dan teliti tembangi pun mijil itu menasihatkan bahwa kita itu harus selalu rendah hati dalam menuntut ilmu dalam sekalian selamat menyerahkan tetalah aneh kuno lawan seti kutuan dapasor waning ala duur kasane tumung kulo yenti puntukani papangten simpangi ono catur mu umpur ya sedikit ilustrasi ya mas gun ya ya silahkan sebetulnya di dalam apa ya jawa itu kan ada di motopat itu ada 11 jenis tembang dari yang awal itu mas kumambang mas kumambang itu menggambarkan pada waktu roh itu masih tubuh anak ada rohnya sudah ditiupkan pada bulan keempat itu ya pada umur 120 hari itu masih dalam kandungan itu bahasanya emasnya masih kumambang yang kedua mijel ini mijel itu pada waktu kelahiran jadi anak itu sesudah lahir harus sudah dididik dengan dedalani gunolan sakti orang kalau mau sakti itu bukannya sakti tapi pandai saya juga sakti juga kemudian bagus juga itu nomor satu harus anda pasor waningalah duur kasane itu kita harus mengalah kepada orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita kepada senor kita kepada bapak ibu kita terutama kepada guru kita kepada profesor kita tumungkuloh yang dipundukani itu kalau dipundukani dimarai harusnya dungkul nah teman-teman kita anak-anak kita sekarang ini kan ya mungkin karena ya apa ya situasi pekaulan dan macam di Dukani itu banyak yang dangan ya tau di Dukani bapak guru SMA kondurnya banyak pak guru digembosi ya itu mohon maaf lah ini kan jangan sampai begitu nah kemudian bapak dan simpangi jangan suka padu dengan temannya artinya kebenaran itu kan tidak ada ngutlak kesalahan juga tidak ada ngutlak ya dirembuk bagaimana baiknya bapak itu suka padu suka bantah dan simpangi jangan diikuti orang catur mungkur nek dijak apa ini ngerasani wah pak guru kayak elek pak usad kayak elek ya pak ini elek jangan lah ya mungkur itu bukan bukan mungkur membelakangi tapi mundur jangan mengikuti lah nah kira-kira dengan rendah hati usaha keras ini mungkin masih relevan lah untuk anak-anak kita sekarang yang mau menuntut ilmu di mungkin bukan fakultas dokteran saya mas Gun ya manapun lah ya barangkali itu masih masih relevan lah nah kalau untuk ke residen penyakit mata itu kira-kira apa yang yang nasihat khusus gitu iya sebenarnya untuk residen ya maniko sekarang ini kan persaingan itu berat kalau tidak salah rata-rata sekarang itu 50 calon residen itu tiap semester itu yang diterimanya 4 atau 6 tergantung kapasitas masing-masing pasti kalau kita bercerita kita disitu ya harus kerja keras usahanya membaca apa yang di bidangnya mati-masing kalau di mata ini buku suci ini pun von enas buri misalnya gitu ya di anukan lah ilmu penyakit mata FKUGM Kak Gunganipun Prof. Suharjo dan Prof. Agus Suhartoto dibaca keras dan di almi betul kemudian yang kedua ikuti seminar ada seminar mata dokter umum kan boleh masuk sekarang ada juga seminar mata yang khusus untuk dokter umum tapi kalau untuk yang seminar mata untuk spesialis mata kelihatannya mungkin secara teknis ilmunya harus lebih bekerja lebih keras kemudian bimbel mas Gun ya ini termasuk anak saya ini kebetulan anu mas Gun tapi ya ini baru bersihkan mengikuti bimbel bimbel garing itu ternyata tentor-tentor ini dari anu dari teman apa dari kakak-kakaknya kelas FKUI yang sudah diterima itu kemudian mengimpun teman-teman untuk memberikan itu dan hasilnya hasilnya juga lumayan itu kalau saya tanya itu malah pinter anak saya itu dibanding saya ilmiahnya gitu loh memang anak sekarang ini harus kerja keras kemudian satu lagi kalau mungkin karena di bagian mata dan di bagian ke dalam atau lain apapun itu minat itu kan dilihat oleh bagian kalau ada seniornya di rumah sakit umum barangkali spesialis mata mengikuti mengadakan telingkat ikutlah walaupun sebagai coautor atau sebagai apa barangkali itu akan membantulah gitu ya ya mudah-mudahan sedikit sedikit membuka apa ini ya awasan aja nah ini mas sutri aja juga banyak acara oh enggak enggak banyak acara pengacara jadi saya kira kita airi sekian aja dulu terima kasih sekali mas sutri aja sudah meluangkan waktunya semoga bermanfaat nanti kita apa kita edit dan kita coba publikasi terutama untuk yang muda-muda untuk yang tua mungkin enggak salam urman untuk mas dun keluarga juga salam sejahtera sehat selalu dalam dunia amin assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya stop recordingnya ya